Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. 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 Banyak contoh-contoh yang terjadi di sekolah kita Sering terjadi pelanggaran-pelanggaran yang tidak Mesti tidak dilakukan oleh para siswa Apa? Itu akan merugikan diri sendiri Akan berdampak pada keberlangsungan daripada proses belajar-mengajar Contoh mudahlah Terlambat belajar Bolos, keluar tanpa izin Itu merupakan salah satu bagian daripada melanggar tata-tata tertip Nah itu yang dirugikan siapa? Yang dirugikan diri kita sendiri Jadi adanya tata tertip ini ditujukan pada sekolah, pada siswa Untuk melindungi, untuk memproteksi diri siswa dari apa? Dari keberhasilan di dalam mencapai tujuan Tujuannya apa? Belajar diesel di sekolah Baik ini Ada pun tata tertip yang ada di sekolah ini Akan saya sampaikan berikutnya Baiklah anak-anak Selanjutnya kita sampaikan Tentang tata tertip yang ada di sekolah kita Sekolah SMP Negeri 1 Wano Giri Pada tahun ajaran 2020-2021 Kita awali dari masuk sekolah Siswa datang di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai Untuk mengikuti apel pagi Nah ini ingat nih 15 menit sebelum pelajaran dimulai 15 menit itu sudah dipakai untuk Yang piket ya menjalankan piket kurang lebih 5 menit Dan apel pagi paling maksimal 10 menit Sudah bisa selesai Yang kedua Siswa yang bertugas piket di kelasnya Melaksanakan tugas piket sebelum pelajaran jam pertama dimulai Atau bisa dilaksanakan setelah selesai pelajaran Yang ketiga Siswa memasuki ruang kelas dengan tertip dan teratur Masuk sekolah yang sudah tidak tertip Ini banyak terjadi Masuk sekolah rebutan Suksuan akhirnya ada yang jatuh Berakibat buruk terhadap siswa tersebut Yang keempat Siswa berdoa sebelum pelajaran pertama Dan setelah pelajaran terakhir Dipimpin oleh guru yang mengajar Atau ketua kelas Atau kesepakatan kelas tersebut Mungkin bisa yang memimpin doa itu ketua kelasnya Wakilnya Kalau wakilnya sudah sekretarisnya Akhirnya Semua merasakan menjadi pemimpin dalam doa kelas Jadi ini tergantung kesepakatan kelas ya Mungkin digilir bergantian Diawali dari pengurus kelasnya Setelah itu anggota kelasnya Yang kelima Seswa siap menerima pelajaran Sebelum guru hadir di kelas Jadi mestinya Sebelum guru datang di kelas itu Seswa sudah menyiapkan diri Peralatannya Bukunya Mungkin kalau ada tugas ya Tugasnya disiapkan Jangan sampai guru datang Ijin ke belakang Dan lain sebagainya Itu banyak sekali terjadi Ini seharap tidak Itu Di dalam proses pembelajaran Jadi tidak efektif Yang keenam Seswa diharuskan segera pulang Apabila ada kegiatan di sekolah Atau ekstra kurikuler Maksimal jam 16 Harus sudah meninggalkan lingkungan sekolah Nah ini Tingat-tingat ya Seswa diharuskan segera pulang Kalau jam-jam pulang Jadi Boleh di sekolah Manakala ada kegiatan Dalam hal ini adalah Kegiatan ekstra kurikuler Dan dibatasi oleh waktu Sampai dengan jam 16 Apabila lebih dari jam 16 Ini mohon diingat ya Apabila lebih dari jam 16 sore Harus ada Bapak ibu guru yang mendampingi Nah ini Ini supaya dimerti Dan harus ada informasi ke orang tua Jadi Agar tidak menjadi bahan pertanyaan Sudah jam 16 Anak belum keluar dari sekolah Nanti Kalau masih nekat Biasanya ya satpam nanti yang akan Bertindak Berikutnya Absensi Seswa yang tidak masuk Karena ada keperluan mendesak Dan penting Harus dibuktikan dengan surat permohonan izin tertulis Dari orang tua Dari orang tua Atau wali murid Jadi kalau tidak masuk Ini harus ada Surat permohonan izin tertulis Dari orang tua Atau wali murid Yang kedua Seswa yang tidak masuk Karena sakit Lebih dari 3 hari Harus disertai dengan Surat keterangan dokter Harus ada surat keterangan dokter Yang ketiga Seswa yang tidak masuk Tanpa keterangan Akan dikenakan sanksi Sesuai dengan ketentuan yang Berlaku Yang keempat Seswa yang terlambat sekolah Harus minta izin Ke guru BK Atau guru KEM Terlambat Maupun meninggalkan sekolah Itu harus Ada izin Dari guru BK Atau guru KEM Jadi tidak Tidak semaunya sendiri Bluedas-bluedus Itu kurang etis Berikutnya Kewajiban Seswanya ini Seswa SMP Negeri 1 Punya kewajiban Yang harus ditaati Kewajiban itu Sifatnya harus ya Kewajiban itu Sifatnya harus Dilaksanakan Dilaksanakan oleh siapa Oleh seswa Yang merasa sebagai Seswa SMP Negeri 1 Pertama Mengikuti apel pagi Kalau apel pagi jelas Itu di lapangan Pacara Terus Study literasi Dan upacara bendera Setiap hari Senin Dan peringatan Hari besar Nasional Yang diselenggarakan Di sekolah Ataupun Yang diselenggarakan Di luar sekolah Biasanya upacara Kebesaran Upacara hari nasional Itu kan terkadang Kita disuruh Mewakilkan Beberapa kelas Nah itu Harus diikuti Ya Paham ya Yang kedua Menjadi Anggota OSIS Nah ini Menjadi anggota OSIS Mengikuti Kegiatan Ekstra Kurikuler Kecuali Kelas 9 Apa toh Anggota OSIS Setiap siswa Yang ada di Sekolah SMP Negeri Satuan Negeri Otomatis Menjadi anggota OSIS Organisasi Siswa Intrasekolah Organisasi Siswa Intrasekolah Jadi Organisasi Yang ada Di dalam Sekolah Itu Mewadai Semuruh Seluruh Para siswa Dan mengikuti Kegiatan Ekstra Kurikuler Apa toh Kegiatan Ekstra Kurikuler Ekstra Kurikuler Itu Kegiatan Ekstra Kegiatan Tambahan Kaitannya Dengan Pembinaan Prestasi Sesuai Dengan Bakat Dan Minatnya Masing Masing Kecuali Satu hal Ekstra Kurikuler Yang Sifatnya Wajib Dan Ekstra Kurikuler Yang Sifatnya Pilihan Ano Untuk Anak Kelas 7 Ini Wajib Nanti Akan Dijelaskan Oleh Bidang Ekstra Kurikuler Pada MPLS Berikutnya Yang Berikutnya Kelas 7 Wajib Mengikuti Ekstra Kurikuler Pramuka Nah Ini Kelas 7 Wajib Mengikuti Ekstra Kurikuler Pramuka Nah Ini Masuk Dalam Dalam Kurikulum Jadi Sifatnya Wajib Terus Yang Berikutnya Kewajiban Berikutnya Adalah Bersikap Hormat Dan Sopan Kepada Kepala Sekolah Guru Dan Karyawan Dan Semua Warga Sekolah Yang Berikutnya Ikut Bertanggungjawab Terhadap Keamanan Ketertiban Kebersihan Keindahan Kekeluargaan Kerindangan Sekolah Pemeliharaan Gedung Halaman Mebel Air Listrik Dan Inventaris Sekolah Lainnya Jadi Ini Jadi Ikut Bertanggungjawab Terhadap Fasilitas Sekolah Artinya Terhadap Fasilitas Sekolah Properti Sekolah Kalau Menggunakan Air Yang Hemat Contohnya Keluar Sekolah AC Listrik Lampu Dimatikan Setiap Meninggalkan Ruang Dalam hal ini Adalah Saat pulang Sekolah Terkadang Ada AC Yang Tidak Dimatikan Sampai Pagi Lampu Menyala Terus Kurang Bagus Kurang Baik Itu Namanya Tidak Ikut Bertanggungjawab Terhadap Apa Yang Ada Di Sekolah Sekolah Ini Milik Kita Ini Untuk Hal-hal Ini Merupakan Tahun Jawab Kita Bersama Yang Berikutnya Adalah Berpartisipasi Dalam Menciptakan Kegiatan Belajar Mengajar Yang Kondusif Dan Nyaman Serta Mentaati Tata Tetip Yang Berlaku Di Sekolah Yang Berikutnya Adalah Ikut Menjaga Nama Baik Sekolah Menjaga Alma Matarse Sekolah Ini Kaitannya Dengan Masalah Sikap Masalah Berlaku Di Luar Sana Bundanya Berlaku Yang Demi Nama Baik Sekolah Dan Yang Lebih Penting Lagi Adalah Demi Nama Baik Kamu Sendiri Dimanapun Kamu Bisa Menjaga Nama Baik Diri Sendiri Dan Menjaga Nama Baik Sekolah Artinya Itu Yang Berikutnya Adalah Saling Menghargai Dan Menghormati Sesama Teman Tidak Membedakan Teman Ya Tidak Membedakan Di Dalam Pertemanan Saling Membantu Saling Mendukung Satu Sama Sama Lain Terus Yang Berikutnya Adalah Memiliki Kelengkapan Sekolah Yang Dibutuhkan Dalam Hal Ini Seperti Tas Buku Alat Tulis Dan Perlengkapan Belajar Lainya Ini Supaya Supaya Dipahami Oke Jadi Tidak Tidak Nanti Pada Saat Dibutuhkan Nanti Pinjam Temannya Apakah Tidak Boleh Pinjami Boleh Itu Perbuatan Yang Baik Tetapi Selama Tidak Mengganggu Aktivitas Belajar Teman Yang Baik Alangkah Indahnya Alangkah Baiknya Apabila Masing-masing Anak Menyiapkan Perlengkapannya Sendiri Sendiri Paham Ya Berikutnya Ini Hak 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 Seswa Hak Hak Seswa Seswa Itu Adalah Sesuatu Yang Harus Kalian Dapatkan Hak Yang Kamu Dapatkan Manakala Kamu Sekolah Di SMP Negeri 1 Ini Yang Pertama Hak Seswa Adalah Seswa Berhak Mengikuti Pelajaran Sesuai Jadwal Yang Berlaku Seswa Berhak Mengikuti Pelajaran Sesuai Jadwal Yang Berlaku Yang Kedua Seswa Berhak Memanfaatkan Perpustakaan Ini Ada Perpustakaan Laboratorium Gedung Olahraga Dan Sarana Penunjang Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku Ini Ini Hak-hak Seswa Jadi Kalian Boleh Boleh Mempergunakan Karena Sekolah Yang Diperuntukkan Untuk Semua Para Seswa Semua Para Warga Sekolah SMP Negeri Satu Yang Kita Cintai Ini Yang Ketiga Seswa Berhak Memperoleh Bimbingan Atas Mata Pelajaran Atau Kecakapan Tertentu Sesuai Kebu Tua Ini Bimbingan Dalam Ini adalah Kalau Pelajaran Dalam Bentuk Kurikuler Kalau Dalam Bentuk Kecakapan Keterampilan Yang Dibutuhkan Adalah Kegiatan Ekstra Kurikuler Berikutnya Nah Ini Seragam Sekolah Ini Ini Harus Dipahami Betul Anak-anak Sekalian Sebelum Kita Bahas Keseragam Ini Nanti Di dalam Menggunakan Seragam Tentunya Disesuaikan Dengan Model Model Atau Ketentuan Dari Sekolah Tidak Semaunya Sendiri Ini Mulai Dari Hari Hari Senen Dan Selasa Kita Menggunakan Seragam Osis Laki-laki Celana Panjang Perempuan Rock Panjang Berdasi Kaos Kaki Berlogo Sekolah Sepatu Hitam Bertali Sat Upacara Pendora Dengan Menggunakan Topi Osis Bagi Yang Berhijab Warna Putih Dan Berlogo Sekolah Ini Nanti Yang Berhijab Juga Menggunakan Hijab Jilbab Tetapi Ada Ketentuannya Berlogo Sekolah Nanti Nanti Akan Disediakan Dikooperasi Sekarang Rabu Dan Kamis Menggunakan Badik Sekolah Badik Sekolah Yang sudah Ditetapkan Di sekolah Terus Celana Panjang Dan Rock Warna Putih Bagi Yang Berijab Warna Putih Dan Berlogo Sekolah Hari Jumat Dan Sabtu Seragamnya Pramuka Memakai Hasduk Tanpa Topi Kaos Kaki Hitam Sepatu Hitam Bertali Bagi Yang Berhijab Warna Coklat Dan Berlogo Sekolah Yang Terakhir Adalah Tentang Kegiatan Olahraga Seragamnya Olahraga Kaos Dan Training Sepatu Warna Tan Kaos Dan Training Ini Seragam Olahraga Sekolah Kita Bukan Kaos Dan Training Yang Lain Kecuali Kalau Sudah Ada Izin Ada Kesepakatan Baru Boleh Yang Kita Pastikan Adalah Kaos Dan Training Seragam Sekolah Berikutnya Adalah Larangan Larangan Banyak Sekali Larangan Larangan Siswa Yang Harus Kita Ingat Yang Harus Kita Patui Yang Sudah Merupakan Kesepakatan Dengan Orang Tua Kalian Yang Kemarin Ada Surat Pernyataannya Yang Yang Pertama Meninggalkan Sekolah Tanpa Izin Tertulis Dari Sekolah Apapun Alasannya Ketika Meninggalkan Sekolah Tanpa Izin Tertulis Dari Sekolah Dilarang Tindak Boleh Harus Disertai Izin Tertulis Yang Kedua Berikutnya Adalah Mengenakan Perhiasan Yang Berlebihan Kenapa Berlebihan Kalau Kita Menggunakan Yang Namanya Perhiasan Kan Mestinya Sesuatu Yang Berharga Kalau Sesuatu Yang Berharga Itu Mestinya Banyak Yang Menginginkan Kalau Ada Yang Sekelompok Orang Yang Menginginkan Tapi Dia Tidak Memiliki Segala Cara Akan Ditempuh Akhirnya Terjadilah Tindak Kejahatan Itu Sudah Bisa Menekan Daripada Tindak Kejahatan Dari Orang Lain Makanya Tidak Usah Pakai Perhiasan Yang Berlebihan Yang Berikutnya Adalah Berkuku Panjang Nah Ini Memakai Kuku Panjang Memakai Kutek Hina Dan Menggunakan Alat-alat Kecantikan Atau Makeup Yang Berlebihan Tidak Boleh Ini Biasanya Ini Anak Putri Berkuku Berkuku Panjang Olahraga Sekolah Sekolah Ada Seragam Kelas Ada Seragam Dulan Ini Tidak Boleh Mulai Sekarang Ini Saat Mengikuti Pelajaran Atau Kegiatan Tari Di Sekolah Kita Ini Harus Kaos Yang Sudah Disepangkati Ada Identitas Sekolah Apa Itu Kaos Kelas Yang Penting Seragam Paham Ya Yang Berikutnya Adalah Nah Anak Itu Dilarang Memakai Kaos Saat Mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar Di Kelas Ini Sering Terjadi Contohnya Apa Contohnya Sehabis Olahraga Karena Merasa Tergesa Atau Capek Sehingga Lupa Lupa Berganti Baju Pake Baju OSIS Misalkan Nikat Ke Kelas Pake Kaos Itu Tidak Boleh Saat Pelajaran Kelas Memakai Baju Tidak Memakai Kaos Yang Berikutnya Siswa Putri Yang Berambut Panjang Harus Diikat Rapi Jadi Siswa Putri Yang Berambut Panjang Itu Harus Diikat Rapi Paham Ya Yang dimaksud Ditaleni Opa Dikepang Opa Ditali Yang Rapi Berikutnya Merokok Membawa Membawa Mengkonsumsi Mengedarkan Obat Obat Terlarang Atau Narkoba Dan Sejenisnya Membawa pun Tidak Boleh Merokok Apalagi Mengkonsumsi Apa Apalagi Membawa Saja Dilarang Apalagi Mengkonsumsi Ini Supaya Obat Obat Terlarang Dan Sejenisnya Ini Mohon dipahami Sekarang ini Memang Masanya Masa Narkoba Banyak sekali Pengaruh-pengaruh Dari Luar sana Yang mempengaruhi Para siswa Sehingga Terjerat Dalam Lingkaran Narkoba Ini Sangat Berbahaya Dan Ini Akan Berdampak Kurang Baik Terhadap Diri Kalian Terhadap Perkembangan Kalian Yang Berikutnya Adalah Menggunakan Cat Rambut Berwarna Menggunakan Cat Rambut Berwarna Siswa Laki-laki Dilang Berambut Gondrong Atau Plontos Tidak Boleh Berambut Gondrong Gondrong Itu Melebih Dari Ketentuan Yang Sudah Yang Sudah Disepakati Berikutnya Mengganggu Jalannya Pelajaran Di Kelas Maupun Di Luar Kelas Baik Kelas Maupun Kelas Lain Sudah Sama Ini Tidak Boleh Dilakukan Yang Berikutnya Berkelahi Main Hakim Sendiri Dan Membuli Temannya Dalam Bentuk Apapun Membuli Ini Sering Terjadi Pembulian Ini Bentuknya Bermacam-macam Ada yang Dalam Bentuk Perkataan Dalam Bentuk Tekanan Tekanan Fisik Dalam Bentuk Apa ya Umpatan Dalam Bentuk Tulisan Baik Melalui Mixos Dan Lain Sebagainya Sekiranya Ada unsur Pembulian Tetap Dilarang Akan Kenakan Sang Terus Yang Perlu Dibahami Lagi Adalah Bermain Di Warung Sekitar Sekolah Pada Waktu KBM Bermain Bermain Di Warung Di Luar Sekolah Kalau Bermain Ini Tidak Harus Di Luar Sekolah Di Dalam Sekolah Pun Kalau Bermain Selama KPN Tetap Tidak Diizinkan Apa Yang Dilakukan Di Warung Jajah Nongkrong Dilarang Jangan Sampai Terjadi Berikutnya Membawa Senjata Tajam Membawa Buku Atau Majalah Purnu Dan Alat Alat Asusila Alat Alat Musik Dan Keaneka Ragam Permainan Yang Tidak Dimanfaatkan Saat Proses Pembelajaran Ini Tidak Boleh Di Asal Asalan Sekiranya Membawa Jangan Ditampakkan Artinya Tidak Usah Membawa Kalau Itu Memang Diperlukan Boleh Pas Pelajaran Seni Musik Bawa Boleh Tapi Ditipkan 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 Ditempat Musik Sana Terus Yang berikutnya Adalah Membentuk Gang Dan Sejenisnya Yang berkelakuan Menyimpang Dan Melanggar Tata Tip Membentuk Gang Nah Gang Ini Kelompok Nge Gang Kalau Kelompok Kalau Gang Kemana Mana Dan Terkadang Ini Membuat Honor Yang Dilakukan Tidak Jauh Dari Tindakan Yang Negatif Lebih Paling Tidak Usah Boleh Membentuk Gang Tetapi Gang Yang Positif Misalnya Kelompok Belajar Kelompok Bermain Kelompok Olahraga Dan Lain Sebagainya Boleh Tapi Yang Sifatnya Negatif Tidak Boleh Terus Yang Berikutnya Adalah Membawa Alat Komunikasi Yang Dalam hal ini Adalah Handphone Tablet Android Apabila Kedapatan Membawa Barang-barang Tersebut Akan Disita Sekolah Dan Wajib Diambil Oleh Orang Tua Dengan Batas Waktu Yang Sudah Ditentukan Ini Jadi Ini Dilarang Apapun Alasannya Tidak Diizinkan Tidak Diperkenankan Membawa Handphone Yang Berikutnya Adalah Mengunggah Atau Upload Foto Video Gambar Kalimat Yang Tidak Sesuai Dengan Norma Dan Etika Di Media Sosial Baik Disengaja Maupun Tidak Disengajalah Ini Inilah Ini Ketika Kalian Mengaput Sesuatu Di Medsos Ini Akan Nampak Bagaimana Karakter Kalian Bagaimana Sifat Asli Kalian Tergambar Disitu Nah Disinilah Terjadinya Proses Bully Membully Nah Disini Biasanya Kalau tidak Secara langsung Biasanya Lewat Medsos Dan Ini Masih Sering Terjadi Nah Semoga Di Angkatan Ini Atau Mulai tahun Ini Sudah Tidak Ada Lagi Peristiwa Bully Membully Melalui Medsos Dan Itu Sudah Disampaikan Oleh Dari Buk Kepolisian Waktu Pembinaan Upacara Di SMA Negeri Satu Beberapa Tempoh Hari Yang Lalu Bahwa Itu Melanggar Undang Undang IT Paham Ya Dan Itu Bisa Dikenakan Sanksi Hukum Berikutnya Adalah Ijin Ke Kamar Mandi Dilarang Berdua Atau Bergerombol Ini Biasanya Terjadi Pada Anak Anak Saat Terjadi Proses Belajar Mengajar Sering Meninggalkan Kelas Betul Itu Dengan Cara Ijin Ke Guru Yang Ada Di Kelas Tapi Ingat Jangan Bergerombol Satu Satu Saja Mau Kebelakang Harus Ditemani Temannya Supaya Tidak Berani Sudah Besar Ingat Jangan Jangan Meninggalkan Kelas Secara Bergerombol Saat Ada Kepentingan Kebelakang Yang berikutnya Adalah Saat Bel masuk Dan Pergantian Jam Pelajaran Sesua Dilarang Berada Di Luar Kelas Kecuali Pada Jam Praktek Dan Olah Raga Ini Banyak Sering Terjadi Saat Masa-masa Pergantian Jam Itu Guru Yang Sudah Habis Jam Pelajarannya Keluar Anak Juga Ikut Keluar Sambil Menunggu Guru Yang Datang Itu Tidak Boleh Sebaiknya Di Kelas Jangan Ikut Keluar Yang Berikutnya Adalah Membawa Kendaraan Bermotor Apapun Alasannya Kalian Tidak Diperkenankan Membawa Kendaraan Bermotor Karena Itu Jelas Yang Pertama Langgar Tata Tertip Lalu Lintas Kalian Belum Punya Hak Belum Punya Lisensi Untuk Mengendari Bermotor Di Jalan Raya Paham Ya Berikutnya Adalah Ini Memakai Jaket Sweeter Hodi Atau Sandal Di Lingkungan Sekolah Tidak Boleh Selama Kalian Masuk Sekolah Ini Tidak Jaket Karena Demam Tapi Lepas Dari Itu Tidak Boleh Apalagi Pakai Sandal Tidak Boleh Terus Yang Berikutnya Adalah Memakai Rock Yang Ada Belahan Nah Rock Yang Gondburi Belahannya Ombur Banget Tidak Boleh Dan Model Celana Yang Ketat Atau Pensil Tidak Boleh Ya Laki Laki Khususus Pakai Pakaian Celana Yang Wajar Tidak Usah Dibuat Yang Ketat Seperti Pensil Terus Yang Berikutnya Adalah Makan Dan Minum Di Dalam Kelas Dan Makan Permen Karet Di Lingkungan Sekolah Tidak Boleh Yang Berikutnya Adalah Main Game Dan Memutar Film Di Dalam Kelas Ingat Ya Walaupun Ada Fasilitas LCD Terkadang Anak Itu Memanfaatkan Untuk Yang Tidak Baik LCD Yang Ada Di Kelas Itu Dimanfaatkan Untuk Proses Belajar Mengajar Tidak Untuk Main Game Berikutnya Adalah Sanksi Sanksi Apabila Siswa Melanggar Aturan Melanggar Tata Tep Yang Ada Di Sekolah Yang Sudah Disepakati Ada Beberapa Sanksi Yang Pertama Adalah Siswa Diberikan Peringatan Teguran Langsung Ditegur Secara Langsung Uleh Siapa Uleh Bapak Ibu Guru Yang Menjumpai Kamu Saat Itu Ditegur Secara Langsung Yang Dua Adalah Apabila Siswa Masih Melanggar Tata Tertib Maka Siswa Diberikan Peringatan Atau Teguran Secara Tertulis Dengan Tembusan Kepada Orang Tua Atau Wali Murid Paham Ini Tertulis Yang Berikutnya Adalah Orang Tua Atau Wali Murid Dipanggil Ke Sekolah Untuk Dimintai Keterangan Manakala Kalian Masih Tetap Melakukan Pelanggaran Yang Berikutnya Adalah Apabila Melanggar Tata Tertib Siswa Bisa Discoursing Tidak Boleh Mengikuti Pelajaran Untuk Sementara Waktu Batasan Waktunya Apalah Nanti Ada Kesepakatan Kepala Sekolah Biar Kesiswaan Dan Orang Tua Tapi Jelas Tidak Boleh Mengikuti Pelajaran Untuk Sementara Waktu Yang Terakhir Adalah Sanksi Yang Paling Berat Adalah Manakala Segala Sanksi Sanksi Itu Sudah Dilalui Masih Tidak Ada Perubahan Seswa Dikembalikan Ke Orang Tua Atau Wali Murid Supaya Dididik Sendiri Atau Dipindahkan Ke Sekolah Lain Supaya Dimengerti Ya Anak-anak Sekalian Terus Ini Ini kriteria Sanksi Sanksi Yang digenakan Kepada Seswa Poinnya Terlambat Masuk Sekolah Poinnya Secara Alisan Dan Disuruh Menjauh Dari Kelas Lain Poin-poin Ini Dikandung Maksud Apabila Pelanggaran-pelanggaran Terakumulasi Sampai dengan Jumlah 100 Bus Bisa Bisa Dikeluarkan Dari Sekolah Ya Paham ya Menyontek Dan Meniru Pekerjaan Teman Yang lain Ketika Ulangan Kena Poin 10 Pekerjaan Tidak Dikoreksi Dan Dipersilahkan Untuk Mengulang Lagi Yang keempat Tidak Masuk Sekolah Sehari Tanpa Keterangan Poinnya 5 Dan Diperingatkan Yang berikutnya Adalah Tidak Mengenakan Seragam Sebagaimana Mestinya Poinnya 2 Diperintahkan Untuk Membenahinya Jadi Seragamnya Dibenahi Atau Suruh Pulang Ganti Dan Lain Sebagainya Berikutnya Makan Permain Karet Di lingkungan Sekolah Kena Poin 5 Diperingatkan Dan Dikeluarkan Dari Kelas Nah Ini Biasanya Ini Yang Dilakukan Oleh Anak Anak Itu Permain Karet Untuk Mainan Terkadang Dipasang Di Tempat Duduknya Teman Atau Dipasang Di meja Dan Lain Sebagainya Berikutnya Adalah Membawa HP Tablet iPod Android Ke sekolah Ini 10 Poinnya Disita Satu bulan Dan harus Diambil oleh Orang Tua Dalam Tata Kalinya Poin 15 Dan Disita Selama Dua Bulan Dan harus Diambil oleh Orang Tuanya Berikutnya Adalah Membawa Barang-barang Terlarang Senjata Tajam Kartu Remy Kartu Domino Yuno Dan Sejenisnya Ini dapat Poin Lima Disita Sekolah Dan tidak Dikembalikan Dan diberikan Sanksi Membersihkan Toilet Sekolahan Berikutnya Adalah Tidak Mengikuti Upacara Hari Senin Ini Poinnya Lima Diperintahkan Untuk Hormat Bendera Selama Sepuluh Menit Dan Menjadi Petugas Apel Di Hari Berikutnya Yang Berikutnya Adalah Tidak Mengikuti Apel Pagi Menyanyikan Lagu Indonesia Rahaya Dan Menjadi Petugas Apel Di Hari Berikutnya Yang Dua Belas Adalah Tidak Masuk Sekolah Tiga Hari Bertul Turut Tanpa Keterangan Ini Poinnya Sepuluh Orang Tua Atau Wali Dipanggil Sekolah Berikutnya Adalah Mengecat Rambut Selain Hitam Poinnya Sepuluh Diberindahkan Untuk Menghitamkan Jadi Ngecat Irang Meneh Rambut Itu Anak Sekolah Seusia Kamu Itu Lazimnya Warnanya Hitam Jadi Hijau Merah Jadi Putih Tidak Lazim Yang Ke Empat Belas Adalah Memiliki Kuku Yang Panjang Mengecat Kuku Rambut Panjang Bagi Laki Laki Poinnya Lima Diberindahkan Atau Membersihkan Disita 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 Sekolah Dan Tidak Dikembalikan Serta Orang Tua Dipanggil Berikutnya Adalah Menghina Dan Melecehkan Bapak Ibu Guru Dan Karyawan Poinnya Lima Puluh Diberi Sanksi Membersihkan Toilet Sekolah Pemanggilan Orang Tua Dan Membuat Surat Pernyataan Yang Berikutnya Adalah Mengambil Barang Uang Milik Orang Lain Atau Mencuri Nah Ini Poinnya Juga Lima Puluh Diberi Pembinaan Serta Peringatan Serta Tertulis Dan Orang Tua Dipanggil Kesekolah Yang Berikutnya Adalah Mengunggah Foto Gambar Dan Kalimat Yang Melanggar Norma Dan Etika Poinnya Juga Sepuluh Poinnya Lima Puluh Ini Juga Lima Puluh Diberi Pembinaan Serta Peringatan Secara Tertulis Dan Orang Tua Dipanggil Kesekolah Yang Keberikutnya Adalah Melakukan Perbuatan Tak Senonoh Atau Asusila Ini Poinnya Lima Puluh Pembinaan Serta Peringatan Secara Tertulis Dan Orang Tua Dipanggil Kesekolah Yang Yang Berikutnya Adalah Pacaran Di Limpuan Sekolah Poinnya Lima Puluh Diberi Pembinaan Serta Peringatan Secara Tertulis Dan Orang Tua Dipanggil Kesekolah Berikutnya Adalah Membawa Memakai Mengedarkan Obat Terlalang Dan Sejenisnya Poinnya Seratus Langsung Dikembalikan Ke orang Tua Lain-lain Orang Tua Atau Wali Dimohon Bekerjasama Dengan Sekolah Demi tegaknya Tata Tertep Sesua Yang Berlaku Sehingga Sinergi Antara Orang Tua Wali Murid Sekolah Dan Masyarakat Dapat Terjadi Dengan Baik Dan Adalah Kenicayaan Yang Mesti Dilakukan Demi Keberhasilan Para Siswa Hal-hal Yang Belum Tercantum Dalam Tata Tertep Ini Diatur Secara Teknik Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku Tata Tertep Ini Berlaku Sejak Ditetapkan Sampai Ada Tata Tertep Yang Baru Untuk Diperdomani Dan Ditaati Sebagaimana Mestinya Demikian Anak-anak Sekalian Materi Tentang Tata Tertep Sekolah Yang telah Kami Sampaikan Semoga Ini Dapat Menjadi Perdoman Kalian Selama Nanti Menjalani Proses Pendidikan Di SMP Negeri Satu Monogiri Sebelum Saya Akhiri Saya Berkesan Selama Masih Berada Di rumah Jaga Diri Jaga Kesehatan Sehingga Pada Saatnya Nanti Kita Bertemu Dalam Kondisi Yang Sihat Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kondisi 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 Terima kasih.